Gantri off-road yang digelar Sukapura Jeep Adventure kota Tasik Malaya ini dimulai sejak Jumat sore. Ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia berangkat dari X Terminal Cilembang. Peserta harus menempuh perjalanan 40 km yang harus diselesaikan selama 1 hari 2 malam. Meski suasana gelap dan hujan turun, para penggila off-road ini tetap bersemangat melintasi bukit terjal penuh lumpur. Hanya satu jalur yang bisa dilalui. Maka kerjasama apik driver dan navigator sangat diuji. Jika malam sudah larut, para peserta hanya bisa istirahat di tempat mereka berada. Kesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari 8 pos yang telah disiapkan oleh panitia. Hebat saya baru selama saya ikut off-road, ini paling luar biasa. Lampung kalah, Kriau kalah. Peserta yang terjebak di lokasi terpaksa harus dievakuasi oleh panitia. Evakuasi juga tidak mudah. Tim evakuasi harus berupaya mengamankan dan menderek kendaraan ke tempat yang lebih aman. Jika sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan, dianggap gagal. Trek yang kita siapkan dari 2 hari atau 2 malam 1 hari itu hanya 13 mobil. Hanya 13 mobil. Itu berarti karena hebatnya dan medan uruk ini. Namun seluruhnya no accident-nya. Ya walaupun ada terguling-terguling itu kalau dalam off-road itu biasa. Sukapura-Uruk Off-Road ini merupakan gelaran kedua di Tasik Malaya. Para peserta ditantang melintasi hutan uruk seluas 320 hektare yang terkenal sangat ekstrim. Para peserta yang dapat melalui rute country off-road di Sukapura Jeep Adventure dapat mengikuti perlombaan adu kecepatan nasional di circuit off-road. Budi Pardiana melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!